Kali ini kita kedatangan sebuah akun yang sebenarnya kalian pengen tunggu-tunggu ya kan sebenarnya akun ini sangat normal sekali jadi kita lihat seberapa normalnya aku nih ini dia akunnya yang bernama si Nino-chan dan aku cek dari nemcar ini aku rasa kayaknya bagus ini nemcar apa sih aku pengen tahu deh oh nemcar si klorin aku nggak tahu soalnya aku enggak naikin frenzy masih klorin bagian aku jarang pakai klorin bicara tentang nemcar jadi kita cek disini tidak ada yang spesial lagi sih dengan UI di segini dia juga enggak pernah beli temp card khusus betopas pasif man sekitar 1130 oh my god banyak banget ini kayaknya baru deh tapi enggak pernah diambil mungkin untuk backup plan ya dia semuanya enggak diambil nasibannya enggak diambil itu demi backup plan saatnya kita menuju ke shop Apakah dia pernah membeli sesuatu dia beli welkin yang mana bagus ya dan dia sekitar 900 Genesis kalau ngelihat dari UI di kayak gini mungkin dia pernah vakum pensinya dia juga enggak dapat skin barbara dan juga visual let's kind of hot dan juga meninggong sih berarti dia ini tuh vakum sekitar 1.6 sampai dua titik berapa itu india kayaknya jarang-jarang jadi eranya Inazuma I don't know oke saatnya kita menuju ke bagian inventorinya Apakah ada hal yang bagus-bagus dan oh my god men kita mempunyai sebuah dua weapon like foliar incision dan dua biji di wipon pedang angin Oh dan juga wipon dua biji aku jamin sini kayaknya dappet off cuman aku enggak tahu dappet off apain dan juga mungkin like foliar incision ini juga dia dappet off dan sebenarnya dia pengen dapetin si signatur neklorine tapi pada faktanya dia dapat ini juga aku enggak tahu sedih apa senang tapi menurut gua itu adalah hal yang bagus biar kepake juga ya bisa Oke kita cek di sini ini apakah ada wipon yang spesial sepertinya tidak ada sepertinya in kayak ada wipon premium yang cuman dari gajah doang terutama aku maru dan juga maka yara aku aku dan juga litig dan dia punya sakrit cuy sakritnya kalau bisa dinaikin sih untuk karakter yang bersupport gitu bagus dan ya ya dia juga enggak build si teleks desa seges kalau bisa naikin tuh harusnya begitu kan Oh speaking of naikin kayaknya dia juga jarang nambang deh kalau sekitar segini hal yang paling kewajiban untuk player yang baru main atau returning player ataupun player baru itu kalau kalian main tiap hari harus nambang sebisa mungkin itu dari ekspedisi itu langsung dapat ya sekali-sekali nambang di blacksmith itu lu bisa bilang itu Oh ya kita cek di artinya dan hahaha omg baru-baru ketemu nongol dapat arti yang bagus ini dan anehnya dia naikin dua biji ini tapi ternyata di tempat yang salah ya sebenarnya enggak gajah mau lagi kenapa dia penaikin ini ya that doesn't make sense at all lu pengen gajah ororon po semuanya bagus banget banget dan wih dendro damage bonus di arti segini kilo habis oke sih aku nggak mau lebih lanjut lagi sih aku ngeliat artinya bagus-bagus mungkin kita cek lanjut aja mungkin di bagian karakternya Oke kita ke inventory deployment item setel tidak ada yang spesial sebenarnya Iya semuanya tidak ada yang item item yang kayak ribu-ribuan gitu mungkin ini kalau untuk abu-abu rt rendah itu wajar sih ke seribuan tapi sisanya enggak ada ya akun yang sangat normal ya guys ya dan ya sebuah material yang ada sangat sedikit ini sebenarnya kalau menurutku ini dikit banget ini sudah pertanda kalau dia itu jarang main ya kisah talentnya juga banyak dan 24 krowan dan aku enggak tahu ini krowan dipakai kapan tapi setahu sekarang ini tuh kalian bisa dapat krowan sekitar 50 lebih sekarang udah banyak banget sekarang kita tak tambung gara-gara ada di payment shop kita bisa beli krowan ya gisah yang mana itu bagus banget itu yang biasanya hanya dapat dari eksplorasi sama juga event itu sekarang kalian bisa bisa dapat dari sana food Apakah ada yang spesial dan juga dia masak ya btw ini kayaknya enggak ada efek khusus ini walaupun ada khusus coba guys tulis di komentar Apakah ada efek khusus di sini kalau bisa kamu buatin makanan yang makanan new blood itu bis kalian tahu makanan itu 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 ada itu cek aja di channel saya itu makanan new blood paling terbaik kayaknya enggak ada tapi dia itu kayak bahwa itu kayak ini nih file map ini tapi ada yang ini beli itu namanya konsumen puriti itu bagus banget makanan sayang sekali dia enggak dapet kayaknya dia enggak dapet ini atau enggak dia pernah pakai gitu material nah seperti saya bilang ya material batu ini tuh cukup penting tuh kayak meng-exchange sesuatu gitu ya contohnya material yang saya bilang tadi yaitu ini yang kayak gini itu sangat vital banget untuk kalian dipengen naikin semua wipon ya terutama wipon-wipon kayak gini ini semuanya nanggung logis betul Cepersnya masih segini tapi kayaknya dia kayaknya jarang banget deh fokusin ke wipon for start-nya soalnya kayaknya dia enggak mau buang-buang waktu deh contohnya seperti wipon ini yang mana dia enggak pakai sedikitpun kalau lu mainnya tiap hari sebisa mungkin nambang sih ya tapi kayaknya untuk tahun tahun 2024 ini enggak separa tahun 2020 ya guys ya cuman aku enggak tahu lah bagaimana kamu nge-siklus akun ini bagaimana cara ngerawat akun ini itu semua tergantung dari penggunanya melihat dari moranya segini kata gua that's a good choice mungkin itu 7900 ya mungkin kayaknya dia ini tuh iseng-iseng login cuman untuk resin doang resin masuk ke mora kayaknya mungkin aku enggak tahu dan kita cek bagian yang yang namanya sesepuh apa akun ini kita cek di bagian sini dia vestim drum dia enggak punya drum Arata gitu ya yang menandakan ini ya orangnya jarang nge-event bar kelihatan banget inazuma itu kayaknya dia vakum udah terbukti dan dia punya pancingan eh walaupun begitu dia punya mini silih cuman aku enggak tahu dapat ini kapan apakah dia pas lagi awal-awal 1.4 atau pas lagi inazuma atau enggak di Sumeru aku enggak tahu dan ini pas ulang tahun yang ketiga ini ulang tahun keempat yang kemarin bagusnya dia punya seat dispensary aku menyarankan ya sebagai pengganti footbuff nr ini karena kalau misalnya di tim particle yang ada killer ataupun punya shoulder yang keras ya biar enggak turun-turun gitu tuh ini hidroteser kompas nih kan udah dinatlan nih nggak usah akan kita pakai ganti aja masih dispensary ini tujuannya biar bisa nanam di tempat sana jadinya itu mungkin akan berguna juga mungkin I don't know it's up to gigi Oke untuk questnya ini juga ada pertanda apakah sesepuapapun ini kayaknya enggak ada deh enggak banyak banget ini item-item yang sebenarnya itu cukup langka yaitu Scroll ungu itu enggak ada di sini ya sebenarnya sangat-sangat minim banget tidaknya dia punya mementos ini pas lagi 5.0 kemarin dia dia punya Telsi Felis Felisium dan ini 48 event itu yang dinilau itu ada doko bom tastic adventure Oh dan juga ada King on invocation kayaknya dia juga jarang eksplorasi di fountain deh terutama ada credit coupon sini Allah ini terbatas untuk currency quest kayaknya bisa ditukar gak ini di precious item kan kayaknya enggak ada deh dia masih ngumpulin sentipai kayaknya dia ini tuh pernah exchange gitu ya kayak tukar ke artefak transmuter ya harusnya 7 ini kalau nggak dipakai ada nombornya Oke itu ya saatnya kita menuju korasinya Apakah bagus uu teknya ini ya aku tuh suka banget melihat orang anehnya yaitu fokusnya aku kena telan gitu ya tapi kok setelah gue cek Oh my god ya sebenarnya kayaknya ada tujuan gitu kan satu satu waktu itu langsung full eksplorasi ya tapi kalau untuk kayak setiap hari itu kayaknya dia enggak tahan kayaknya ya langsung to the point gitu kan hehehe aku salut sih orang kayak gini ada tujuannya kayaknya juga Oke saatnya kita akan menuju ke histori spiral abis ini dia udah full star ya yang mana aku enggak mau ngecek lagi tak sekuting dan sebenarnya aku pengen banget tuh tuh sedikit di tentang besar Korni X8 ini jadi dia nggak bisa kelarin dia di challenge ini mungkin aku bisa berikan sebuah advice untuk dia atau yang nonton dia ini ya dan kita cek di visionary dan sayang sekali hanya 17 karakter karakter doang Wow sangat dikit sekali kita cek karakter yang ada kayaknya sedikit banget ini kamu harus ngembil karakter yang dominan itu di Geo dan juga Pyro minimal 22 karakter aku menyesalkan kamu harus build mereka tuh nggak bagus gitu tapi sederhana mereka bisa memasuki karakter tersebut gitu contohnya nih fokus aja empatnya gitu ya itu itu adalah Hai kalau bisa sebisa mungkin naikin sikat Cina ya kalau aku disarankan C6 Wah sayang sekali c2 ya Oh ya setelah gitu mani bagus yang aku saranin itu kamu build karakter kayak Kak Cina Lisa kalau bisa soalnya Lisa ini bisa nurunin resistance red di bagian pasifnya ya jadi fokus aja elemental persenya enggak peduli apapun mungkin kayak fokus aja kayak el noblesse oblige gitu ya contohnya nih fokus aja empatnya gitu Kucu Sarah boleh sih naikin mumpung dia c2 gitu kan jadi rotasinya sama aja dengan orang yang punya c6 gitu ya walaupun pada akhirnya kalkulasinya beda banget dari yang orang punya c6 tapi rotasinya udah kebantu itu Dori mungkin oke sih silahkan ya nih kalau ada sakrif pakai ini ya itu ya kalau bisa ya oke saya ulangi lagi yang kusah ini adalah Kak Cina Dori bisa Noel dan Tomah udah itu aja aku menyarankan ke karakter itu sih cuma kalau enggak sanggup the baik skip sih cuma tapi adanya itu enggak main-main juga lu ini guys adanya kayak nanggung aja gitu kan kalau bisa dapetin aja gitu nih sebenarnya sedikit sini tapi kalau dibandingin sama sebulan nunggu itu kalau kata gue ini Nah okelah kataku oke sih itu ya akun prioritas kalau agak susah main dimanjirrim teater biasanya kita fokus ke bagian karakternya ini kayaknya FCC-nya kalau udah c6 udah cerita semuanya bisa karena eksplorasi ya guys ya Nishen Oh anjir Sen hanya gini loh Oh aku ngerti sini jadi ini sebenarnya jenis itu dia gak jadi iPhone gua enggak tahu kamu gak jadi Wipon ini dimana sih the supply chain artit bestnya itu istilahnya bagus ini signatur boh Oh enggak signatur kalau ngelihat dari layarnya Oke sih kalau bisa diri Oh masih biasanya kalau kamu sedia hati ayah kak wajib triple no crowd itu sih dan ini klorinya klorinya segini setnya ini sebenarnya kebantu sebenarnya karena ada potensial normatiknya tapi sebenarnya kalau belum enggak punya mv-nya enggak akan angkat tapi beruntung banget karena ada lemnya diskusi klorin it's fine dan dipakai artefak peslet ya Oh gitu ya cara kamu ya dia licik ya jadi dia menggunakan cara taktik khusus ya karena dia dapat arti sebagus itu dia juga mendapatkan saat segini tapi dengan kompensasinya attacknya sedikit banget kalau dibandingin nama si signaturnya ujauh aku masih berifu signaturnya jadi tanya aja sudah single grow-an bikin bersih ini opsional ini tapi enggak tahu lagi yang mau ngapain dan ini dia karakter dominan dia Raiden Shogun Oh ingenting lightning Oke Oh goblad nyantek lu apakah daer disini guys Coba aku cek dulu ya guys ya dia punya Oh malahan dia dia punya lu cuman ya dia kurang hoki banget lu di elektro tumben lu kebalikkan dari saya ya Oh dia bagus desainnya nih weh bagus-bagus di emblemnya ini dia sebenarnya dia itu gacha kapan ya si Shogun itu juga dia dapat signatur tuh kapan aku enggak tahu mungkin di hariran gitu atau dia emang sekte Raiden dan shogun dan ini dia al-hitam sekte terbaik ya oke signatur dan juga giletriu hmm not bad wah arti terbaik dia aku sangat mengirikan mati-matian ini kalau bisa di krowan ini double krowan kalau bisa atau enggak single krowan ini dulu kalau ada investment baru ini ini kayaknya dia juga nabung bertahapin semangat ya untuk krowan ya dan Nahida nahidennya apa ini panjir Kagura lu loh ini kayaknya lu udah pered of apa ini aku enggak tahu deh dia saatnya bagus kebantu banget di umat tekoe GG kali oh em ya ini kebantu dikritik karetnya jadi bisa sepat setara mainnya punya cukup sendiri banget dan tik nari-tik hari ini bagus aku cek oke dia pakai magic dia bagus nih aku cek dan dia gilded rims nafsu jadi jenny tuh sering banget pami di gilded ya saking dia bener-bener nafsu banget dengan al-hitam gitu kalau ada tik nari Kenapa enggak build dia aja gitu kan sekalian gitu itu c1 lagi dan oh single krowan Oke dia naikin ini kalau bisa dinaikin juga ini mungkin potensialnya ada juga disitu dan niflet papa kita semua dan dia uipun f2p pastinya best slot di artinya not bad ya wih mantep ini salah si nol alen 10 enam nah iyalah nah iyalah juga ini bagus yang cek bagus banget ini tapi kalau dia dia punya channel c1 guys nah pemain bagus ini jalannya nih saingannya pengalp ini oke tapi aku suka ini dia juga bisa nih kalau kata gue start segini pengen penasaran gumpulnya wih iya dia fokusnya ke satu tujuan gitu kan satu yang paling favorit itu di di emblem terus digilded gitu Dato itu eh aku suka sih sih cara farming dia itu kayak tepat di rekomendasi yang bagus cuman aku belum pernah ngelihat merek dia ini dapat emblem sebagus ini kita cek di emblemnya guys aku penasaran emblemnya bagus-bagus Oh wadidaw leluh lihat guys kayak gini lu wah ini shogun ini sehabis ini tapi shogunnya udahlah tuh bagus lagi akan aku udah bilang lho nih arti-arti di emblem rata-rata bagus loh ini belum dinaikin aja kecuali di gobliknya ini yang kita bergerak pada kecuali ini ini bagus banget sayang dan uhe mantap juga pakai hejo lagi nih kalau desa atau wanderer paling mantap dan ya ini juga nih apa ini tadi itu bagus-bagus nah ini enggak sih aku ngeliat aku ini itu dia fokusnya ke gilded emblem gilded emblemnya bertahap juga gitu walaupun dia juga fokus ke talent kita cek di bagian sini apakah gilded juga bagus aku jamin sih bagus nih ngeliat nih kerti karet semuanya lu ini dapat segini simpel karena wipun mereka itu tuh rata-rata critical damage kecuali kecing sih Oh lihat tuh guys gila enggak tuh ini belum dinaikin ini ampas ya udah bertahap juga sih nah ini ini kayaknya awalnya dipakai ini dignari atau enggak ala hitam itu waduh cuy segini ini mari cuci ini wajar sih itu tapi gilded sama ini yang gua demen banget yang berkorak ini neboleh lihat itu guys wah gila-gila not bad lah oke mungkin aku memang harus aku isi akun yang sebenarnya pengen banget ngerasain sesuatu gitu kayaknya fokus ke waifu only gini aku ngerti banget nih juga kelihatan banget sih silon ini pakai wipun hehehe red of aku enggak tahu wipun apanya di red of dan ya itu sih karakter akun yang gua bahas oke saatnya mungkin sebagai penutup ya saya kita akan melakukan peng showcase tapi showcase agak beda nih guys orang-orang kita pengen ngetrend yang bisa coba aku pengen ngetrend kayak di video shortku kemarin tapi yang versi-versi cooler oke saatnya kita akan langsung ke bawah saya aku cek sini dulu udah kayaknya langsung yaitih kecil juga ya guys ya mungkin aku bisa imb form bikin ya mungkin itu mungkin itu ya ada kekuatan c-channel showgood never expected but Iya something like that kini emang enggak ada cobu channelnya ataupun mungkin Raidennya enggak c-c2 nabung juga nih kalau bisa Raiden c-c2 ya akun yang sangat normal ya guys udah itu aja sih guys jangan lupa like dislike dan juga subscribe agar gua bisa buat konten seperti ini itu aja aku bakmih diri sampai jumpa di konten video berikutnya bye-bye